Terkait dengan kebijakan, jadi kami di Pembuisi Perubahan Kepersatuan, ini pembahasannya sudah bicara tentang misi apa yang akan dibawa. Dan misinya adalah misi menghadirkan keadilan bagi semua. Jadi itu kita sampaikan, itu artinya kita ingin serius membereskan soal ketimpangan yang sudah makmur Alhamdulillah diteruskan. Tapi yang masih tertinggal ini yang harus diberikan solusi. Karena itu kenapa kita bicara tentang kemiskinan? Untuk bisa membereskan soal ketimpangan dan bisa menghadirkan rasa keagian. Jadi di sini, pembicaraannya sudah tentang apa rencana yang akan kita melakukan. Itulah sebabnya kalau teman-teman melihat proses yang sekarang kita lakukan berbeda dengan yang lain-lain. Karena ini proses politik sudah beres dulu dulu. Di situlah sebabnya, saya sering hapekan, kami ingin masyarakat itu melihat proses politik sebagai proses untuk rakyat, bukan untuk etik. Untuk rakyat. Dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang. Kemudian terkait dengan suara buruk. Kami melihat begini. Ini bukan semata-mata suara sektor, suara profesi. Tapi ini soal seluruh rakyat mau menitipkan amanat kepada siapa dan kepada partai-partai yang mana. Saya mengajak kepada semua, dihantar rekam jejak. Dihankan rekam jejak. Karena rekam jejak itulah yang menjadi dasar paling otentik untuk memprediksi ke depan. Apakah rekam jejaknya membela kepentingan semua? Apakah rekam jejaknya memprioritaskan keadilan atau sebaliknya? Dan di situ kami tawarkan apa yang sudah dikerjakan di Jakarta dengan buruk. Dan banyak sekali yang kami kerjakan bahkan sebagai atraksi politik. Tadi cerita rata Pak Ari. Saya datang pada tempat-tepat buruk, bicara ke tempat-tepat. Tidak ada postingnya. Tidak ada pengundang media. Bukan, karena itu bukan atraksi. Tapi mau menghadirkan solusi. Dan kami ingin mereka yang kami ajak bicarai, percaya. Ke gubernur datang ke rumah saya. Ke gubernur diskusi dengan para buruk untuk mencari solusi keadilan. Bukan untuk menciptakan persepsi di luar sana tentang si gubernur. Biarkan nanti sejarah akan bercerita tentang apa yang dikerjakan di masa lalu. Dan itu yang kita kerjakan konsisten di Jakarta. Jadi teman-teman, mungkin tidak. Dengar pada waktu itu tidak apa-apa. Tapi biarlah kelak jadi menjadi cerita sejarah kita. Nah, ini akan terus terjadi jalankan. Serius untuk dimelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan keadilan, masalah-masalah yang terkait hubungan industri. Jadi bagi para guru, para pekerja di seluruh Indonesia, ketika akan mengitipkan amanat, Lihatlah rekam jejak. Baik itu pribadi maupun peparte ya. Terus soal wakil, saya rasa lebih besar daripada ini. Karena ini bicara tentang agenda. Dan tentang nama-nama, Kalau terkait dengan pimpinan partai atau umpetan partai, Maka mereka yang berada di dalam koalisi teknologisnya. Jadi kalau ada aspirasi untuk mengusulkan seseorang dari partainya, Maka partainya harus menjadi bagian dari koalisi. Kalau tidak menjadi bagian dari koalisi, Ya tidak fair. Ini adalah prinsip yang sangat serhat. Jadi kaitan dengan tanah, Kemungkinan-kemungkinan bergabungnya partai lain dalam koalisi kami, Tentu akan terbuka. Silahkan kita akan terbuka amalan wasalah bagi partai-partai yang ingin bergabung dengan koalisi kami, DKS, Demokrat, dan ASDEM. Nah, untuk kita ingin tadi menyamakan bahwa platform yang akan kita perjuangkan, Platform yang sama. Termasuknya, aku lihat tadi yang dipertanyakan adalah kaitan dengan masalah-masalah ekonomi, Maksudnya juga dengan dunia bekerja. Itu akan kita perjuangkan bersama. Sepakatnya dengan platform yang akan dibuat oleh kami. Yang kedua, kaitan dengan target-target berhadap bulu. Kalau tadi saya berharap, kalau bulu ini bersatu, ya, 135 juta, Saya kira ini akan bisa langsung mengusung Pak Anies jadi presiden. Kalau itu tidak mungkin, yang paling tidak, Kita ingin berharap target-target pemenangan itu, Seperti yang terjadi di DKI Jakarta, Misalnya, misalnya Pak Anies bisa bisa dikursi Baik Gubernur, Rata-rata 50-55 persen, ya. Jadi, ini yang terus kita perjuangkan bersama dengan kemampuan yang lain. Yang ketiga, terkait dengan, tadi, Berbagai persoalan-persoalan para pekerja migrat, Jadi, sudah disampaikan bahwa PKS memberikan perhatian, Dan saya berinstruksikan kepada bidang ketenagaan kerjaan terus mengadvokasi Berbagai persoalan-persoalan yang terjadi pada talam pekerja migrat. Jadi, secara spesifik mungkin yang disampaikan oleh Pak Pak Bidya Terwahid. Dan informasi terkait dengan perjaan migran Indonesia di Nyanta, Dan sekarang, Akannya, karena itu, 30-30, Apapun, itu adalah engkau yang kita sedikit. Kami, PKS, Melalui Komisi Sembilan, Sudah menyampaikan setelah yang melalui, Kritis pemerintah Indonesia yang tidak sikap, Segera mengatasi masalah ini, Dengan alasan, Dari legal, dan lain sebagainya. Padahal, Permasalahannya adalah permasalahan kemanusiaan. Saya apresiasi pemerintah Indonesia yang berhasil membuat evakuasi terhadap Warga Indonesia yang ada di Sudang, Sinarat Surgi, Dari 1.200 an. Nah, di antara mereka, Bukan hanya pekerja, Bukan hanya mahasiswa, Bukan hanya pekerja di KPI, Tapi banyak juga yang pekerja migran Indonesia, Baik itu di pertambangan, Bahkan juga pekerja migran dalam konteks rumah tangga, Bahkan mereka juga ilegal, Saya baru dari Mesir, Dan saya bertemu di kota besar kita di sana, Bagaimana, Bukerta Mesir, Bukerta Indonesia di Mesir, Mengakukasi dan membebaskan, Dan menyelamatkan, Pekerja Indonesia, Apa namanya, PRT, Dikir, Atau TKW, Tentu mereka ilegal ya, Tapi ternyata, Tidak tetap bisa diselamatkan, Dievakuasi sampai ke Indonesia, Dan selamat. Nah, tentu saja, Semangat besar ini, Harusnya juga dilakukan, Terhadap PMI yang ada di Nyamar, Mereka sedang disekar, Kita dilakukan, Dilakukan minyakang-minyakang, Dekat manusia ini, Seharusnya lah, Pemerintah, Dan apalagi, Sudah menjadi, Kututan utik, DPR, Komis 1, Komis 9, Sudah mempunyai, Kututannya, Saya, Tapi, TKW, Mengingatkan agar pemerintah, Melakukan kuat dibangin, Untuk dilindungi, Seluruh tempat yang Indonesia, Termasuk agar kembangasi Indonesia, Dimanapun mereka berhadap, Dan apalagi, Sama mengandalkan, Bahwa, Dekat-dekat, Karena pekerja asing, Dekat Indonesia, Belanggir, Itu adalah, Hal-hal lebih bisa, Nah, Janganlah sampai, Ketika mereka, Sudah berkesuntan, Dengan pemerintah, Dekat berkesuntan, Lakukan seperti yang disuruhkan, Dan juga, Seperti dulu, Terkait dengan masalah COVID, Di Kena, Agar kemudian, Setelah saat kita, Dinyalaman, Segera bisa berselamatkan, Makasih teman-teman ya,